Lekas-kakin, bengkau, 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 bengkau. Lalu datanglah seorang pangeran yang menyelamatkan Putri Salju, dan akhirnya Putri Salju dan pangeran hidup bahagia bersama tujuh kurcaci. Enak kali ya kalau di sini ada salju. Nggak kepanasan kalau ngirim-ngirim barang gitu loh. Salju itu apa bos? Edeh, kamu dulu Sopo. Masa, walju aja nggak tahu dulu. Walju itu. Salju itu kayak hujan yang turun dari langit Bang Sopo. Warnanya putih, terus dingin kayak es. Hmm gitu ya Dit. Nah itu Adit pinter. Sekolahnya harus makin rajin, biar makin pinter, biar jadi... Nganu, pro, pro, apa toh kalau orang pinter? Profesor Bang. Ya itu, kalau kamu jadi profesor, kamu bisa bikin mesin pembuat salju. Kalau enggak, kamu del. Weh, diajak ngomong kok malah tidur. Berarti kita berhasil Bang, ngedongengin sampai Adil tidur. Ya wis, kita pelan-pelan keluar. Jangan sampai Adilnya bangun lagi, ya. Oh iya, tak nyalain dulu kipas anginnya ya, supaya adem. Baik, Profesor Adeo. Weh, mesin apa ini? Mesin pembuat salju. Hmm, falcu. Baik, Profesor Adeo. Hehehe, Profesor, mana ini saljunya? Itu saljunya. Weh, beneran ini salju. Iya, bos. Dingin dipegangnya. Profesor Adeo berhasil menciptakan salju. Angkep Bang, Sopo. Dingin bolanya, dingin. Sopo, boleh dilempar ke aku bola saljunya gitu loh. Iya, bos. Tapi dingin. Kebel aku sama dingin, Sopo. Kayu lempar. Aduh, Sopo, Sopo. Hmm, maaf, bos. Sopo gak sengaja. Hehehe, ini kakar ini london. Hah, bikin gunung salju. Iya, Del. Asik. Bang Jawa, Bang Sopo. Ayo, ayo main seki. Gimana mau main seki? Lewang bergeri aja susah. Makin dingin ini, Dit. Iya, Dit. Bang Sopo gak kuat. Gimana? Gak rewel kan Adele-nya? Hehehe, enggak bun. Lewang gak ada nangis-nangisnya kok. Terjadi tinggal Bunda tadi. Alhamdulillah. Syukur deh. Terus, Adele-nya mana? Tidur bun di kamar Adit. Hehehe, tadi tuh tak dongengin bun. Eh, tau-tau tidur. Hmm, Adit bos yang dongengin Adele. Bang Jaro apa Adit nih yang dongengin Adele? Nganu bun, saya ikut dengerin. Hehehe, Adit bacain dongeng untuk Adele. Oh, loh, katanya Adele tidur. Itu kok kedengeran suara ketawanya? Iya, iya, iya. Kok bisa ada suara Adele ketawa? Tapi tadi beneran, Adele-nya tidur kok bun. Mick, men runa muda muda ungnun. Ini nihweltnya nudie. Ngomong apa dong, Profesor Adele? Adele bilang bang Jarwo nggak usah takut. Harus berani. Asik kok meluncur dari papanski, ayo bang meluncur. Iya, 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 bismillahirrohmanirrohim. Ya ampun, kenapa semuanya jadi putih begini? Iya ini ada apa toh, kok lantainya jadi licin, bikin aku kepleset aja. Itu bun. Ternyata bedak ini yang bikin semua kamar jadi putih dan licin. Salju? Bukan Del, disini gak pernah ada salju. Mau apa toh Del? Aduh Adel, 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 bedah kok disamain sama salju. Iku, iku, iku. Iya, iya, iya. Ucup, mau kemana Cup? Ini, Ucup mau ngantar bopak kerja malem. Piket di hutan kota, Pak Sanip. Iya, Pak Surya, biasa dah. Oh. Yaudah Cup, ngantarnya sampai sini aja. Bapak berangkat ya. Iya, Pak. Hati-hati ya. Jangan lupa senternya, Pak. Delapan nanam, Cup. Selalu siap di kantong Bapak itu mah. Nah, kagak pernah ketinggalan. Set dah, ngapa di kantong sih. Senternya madenya di pinggang. Ini ada, Cup. Lah, kok gak nyala, Pak, senternya? Sini, coba. Nah, begini cara nyalainnya, Cup. Oh, udah digeduk dulu gitu ya, Pak. Biar aliran listriknya naik dulu. Yah, mati lagi, Pak. Lah. Yah, nyala lagi senternya, Pak. Nyala apenya sih, Cup. Masih mati ini. Itu apa yang terbang bersinar-sinar? Oh, itu. Itu kunang-kunang. Kunang-kunang. Kunang-kunang itu sejenis serangga terbang. Dan bisa mengeluarkan cahaya pada malam hari. Bagus ya, Kak Adit. Yuk, kita tangkap kunang-kunangnya. Jangan, Cup. Kasian. Adalah mau kunang-kunang. Tuh kan, Kak. Yuk. Yuk. Kita kan gak nyakitin. Cuma mau nangkep doangan. Nanti dilepas lagi, Kak. Lepas, Kak. Iya, Del. Yuk kita kejar. Hati-hati ya, Adit. Ini sudah malam lho. Iya, Bun. Kunang-kunang. Kunang-kunang. Ayo. Kenapa nih? Kalian lagi kejal kunang-kunang ya? Iya, Baba Chang. Adel seneng nih ngeliat kunang-kunangnya. Yalwa, Yalwa. Lu ulang kemana aja sih? Tutup walung. Sorry, Baba Chang. Bang, aku tadi tuh makan dulu. Eh, ada delimit. Yaaah. Kunang-kunangnya terbang lagi deh. Iya, Del. Tapi Kak Adit capek. Emangnya, Adel mau kunang-kunang. Oh, Adel mau kunang-kunang ya? Kita kejar pakai bimonya bengjar kok gimana? Kalian sama Kak Limit juga lho, Del. Gak apa-apa ya, Pah. Kasian, Adel. Dari tadi ngejar kunang-kunang. Kan, warung juga udah tutup. Iya, Ba. Tenanglah, Ba. Pokoknya. Saya sama Sopo yang jagain anak-anak sama delimit kok. Terus, Belan-pelan, Bos. Iya Bang Jarwo. Pelan-pelan. Kasian, Adel nih. Sabarnya seru ngejar. Ya, kalau udah buru-buru Manang bisa. Waduh, kunang-kunang itu pasti pergi mencari teman-teman yang lain Oh, kamu tahu tadi Kunang-kunang itu kan hidupnya bergerombol, Bang Serem cekut ke ya malam-malam kini Merinding itu Merinding apanya, Bus? Ah, enggak kok sama Itu lho, Ucup kali yang merinding Yee, Bang Jarwo Ucup mah gak merinding Ucup biasa kok jalan malam sama bapak kesini Iya, Cuk Aduh, jadi merinding gitu lho Kenapa Bang? Bang Jarwo takut ya Bang Aduh, siapa yang takut, Cuk? Lah, itu Bang Jarwo jalan paling belakangan Kayak orang ketakutan gitu Aku jalan paling belakang itu Buat jagain kalian gitu lho Ih, aduh Makin ketengah ini Kok perasaanku tambah gak enak ya Eh, itu Itu apa itu Turun dari langit itu Oh, indah Tapi gimana cara nangkep kunang-kunangnya ya? Gampang nangkep kunang-kunang, Mak Bapak Yeay Sabar ya, Del Wah, bapak hebat Kunang-kunangnya ketangkep Ini untuk Adele ya Mana tangannya Adele? Iya, Del Bagus ya kunang-kunangnya Del Del me juga mau kunang-kunang kok Kita ambilin ya Hah, kena Ini Del me Kunang-kunang buat Del me Wih, kok hilang Bentar Del me Bang Jarwo, Bang Jarwo Alamak Kemarin jodot Sekarang Tupai pula Assalamualaikum Masya Allah Kalau begini terus Bisa rusak semua mangga aku Yah, sayang banget ya manganya Pak Anas Itulah Cuk Bisa tak paninnya aku Sabar Pak Anas Kalau mangga pada Dimakanin Tupai sama codot Harus dicari jalan keluarnya Caranya gimana Pak Haji? Kita tangkap aja Pak Anas Tupainya Kagak segampang itu Cuk Nah Pak Anas Mendingan Ente cari sarang semut rangerang Taruh di pohon mangga Ente Dijamin Tupai sama codot Kagak bakal berani dateng Kalau ada semut rangerangnya Ah, Beb dulu Pak Anas Nah, pas banget nih Besok untuk di kecamatan Ada pameran tentang pertanian Pasti ada tuh sarang semut rangerang Eh, Jarwo Eh, 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 eh Alhamdulillah Bah, kenapa rupanya kau tertawa? Panas ini Ngapain jauh-jauh ke pameran pertanian Kalau cuma mau cari sarang semut Cari aja di hutan kota Ah, yang bener kau He, he, kalau ga percaya Tanya aja sama Sopo Eh, 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 Sopo gak tau Elah, susah diajak kompromi Kompromi, wok Men ganti aja kau Iya Pak Anas, iya Wes, Pak Anas Yarta cariin Hah? Ah Bang Jarwo berani ngambil sarang semutnya Kecil itu dit Asal He, he, he Jarwo, Jarwo Cari semut yang kecil aja Kau minta upah Tapi tenanglah, wok Ada uang ada barang He, he, he Kalau gitu kan jadi semangat He, he, he Let's go, Sopo Ucuk boleh bantuin gak bang? Adit juga He, he, he Dennis He, he Lama'an kamu Dennis Wes, naik semua ke Bimo Sarang semut rang-rang itu Kayak apa sih bang Jarwo? Sarang itu kan rumah ya kadit Berarti rumahnya semut Iya Cuk Tapi rumah semut itu Ssst Walian itu Busik banget Tapi kalau kita gak tau sarang semutnya kayak apa Gimana bantu carinya Bang? Kalau ada daun yang saling nembal memungkus Nah itu namanya sarang semut Yang kayak gitu ya Bang Jarwo, Bang Sopo, liat tuh, itu kan sarang semutnya Nah ya itu, betul itu, ayo Sopo kita ambil Bang Jarwo ngambilnya pake apa Bang? Itu kan semutnya banyak banget Iya Bang, semut rang-rang kan kalo ngegigit sakit banget Aduh, Dennis takut ah Wis, tenang, cukup bawa kantong plastik, Bang Jarwo bisa ambil sarang semutnya Mana Sopo, kantongnya? Hmm, ini bos Hati-hati Bang Jarwo Awas semutnya banyak bos Iya, iya aku tau Permisi, permisi ya semut Mau ya tak pindahin ke pohon yang lebih oke Walian pasti suka, dijamin deh Waduh, aduh, aduh, aduh Aduh, aduh, aduh Persiapanya, Ampatop Haji. Nih, ada sarung tangan, gunting, amekarung bakal tempat sarang yang udah kita dapetin. Kagak cuma kantong kresek. Eh, buset. Ada apa gerangan ini? Si Sarwo mau ngambil sarang semut rang-rang? Eh, malah babak bilur ya. Lantuk, ada peralatannya. Kenapa kagak dipakai, Wak? Biasa deh, Nip. Jarwo kan selalu kepengen buru-buru. Ya, elah. Ngambil semut rang-rang, agak bisa diburu-buru, Wak. Ntar malah kita yang diburu. Aduh, iya, iya. Ya udah deh, saya aja yang ngambil sarang semutnya. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ih, satu dong. Nah, dapet dua nih sarangnya. Emang mau buat apaan sih? Buat anti hama pohon manggahnya Pak Anas, Nip. Ah, begona. Ada semutnya nih. Ini, ini, ini. Ayo, ayo, ayo. Cua, Pak. Ini, ini. Wah, wah, wah. Bapak, mau langsung tugas ke hutan kota. Ucup langsung pulang aja ya. Ayam goreng. Pasti enak banget, Bu. Ayam gorengnya banyak banget. Ucup mau, ucup mau. Tenang juga. Gede lagi paha ayamnya. Asik. Ucup, eh, ucup. Ini anak daddy ngapa sih? Masa tangan daddy mau dimakan? Hah? Bapak? Iya. Bukannya paha ayam yang diiklan itu. Maafin, Ucup, Pak. Ucup. Ucup pengen makan tuh ayam. Emang enak bener kelihatannya ya, Cup. Bapak juga pengen ngerasain tuh ayam. Ucup, sabar ya. Baru kalau udah rejeki. Insya Allah Bapak beliin buat Ucup. Alhamdulillah, Ucup doain Bapak pulang kerja dapet rejeki deh. Amin. Yaudah, Ucup pulang ya. Bapak mau dinas dulu. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini jam berapa sih? Ucup udah gak sabar nih mau makan ayam goreng. Tangkap pulannya, Cup. Makasih ya, Lime. Bang Jaro, awas. Sampai. Adik, gimana nih? Bang Jaro jatuh kena bola yang kamu tendang. Iya, Din. Yang sabar ya, Bos. Siapa ini yang berani mukul aku ini? Bukan dipukul, Bos. Tapi kena bola. Bang Jaro gak apa-apa. Aduh, pinggang Bang Jaro kok sakit banget ya, Dek. Hah? Kok pinggang Bang? Kan yang kena bola, punggungnya. Oh, oh iya. Ini maksudnya punggung Bang Jaro yang sakit itu lho, Dek. Maafin Adit Bang Jaro. Adit gak sengaja. Wah, mau tuh lho, Dit. Oh iya, kalau main bola itu jangan sembarangan nendang. Iya, Bang. Tadinya Adit mau ngasih Ucup bolanya. Tapi... Maaf, Kak Adit. Ucup gak denger Kak Adit panggil Ucup. Kamu tadi bengong terus main bolanya, Cup. Iya. Nih, akibatnya punggung Bang Jaro. Aduh, Dek, Lim. Punggung Bang Jaro, langit banget gitu lho, Dek. Lim, panggilin Papa ya, Bang. Biar Bang Jaro dikasih ramuan. Wih, ramuan? Pasti jamu nanti yang dikasih Bapak Sang ini. Enggak usah, Dek. Sakitnya udah mendingan kok. Ucup kenapa? Kok main bola bengong? Eh, ini diri meh mau apa toh? Iya, Kak Limeh. Ada yang bisa Adit bantu. Kita akan bikin kejutan buat Ucup. Wih, kejutan? Iya, Bang. Kalian semua siap bantuin ya. Siap, Kak Limeh. Ucup kenapa? Terima kasih telah menonton! 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 Kau bisa pak? Mereka pada mau kasih surprise buat Ucup. Kalo bapak sih sebenernya belum ada rezekinya beliin ayam. Apalagi yang crispy kayak begini. Kayak yang diiklan. Tapi rasa ayam crispy buatan Kalimeh gak kalah Cup. Sama kayak ayam crispy yang diiklan. Hihihi. Lah iya tau ya. Loong buatnya dengan penuh rasa sayang. Sayangnya Kalimeh sama... Sayangnya Kalimeh sama Ucup. Weh kok Ucup sih? Ya Cup bang Jarwo bantunya pake sayang. Adi, Denis, sama Ucup ya. Ucup jangan bengeng dan sedih lagi ya. Tuhan itu kasih rejeki bisa dengan bermacam cara. Untuk menjawab doa-doa Ucup yang pengen ngerasain enaknya ayam crispy. Hihihi. Iya Kalimeh. Terima kasih banyak Kalimeh. Dan semuanya yang udah bikinin ayam crispy buat Ucup. Ucup jadi malu. Aku usah malu Ucup. Kalo malu-malu ntar ayamnya abis. Iya Cup. Bang Sopo juga lapar liat ayamnya. Wah Musopo. Emangnya kamu aja yang lapar. Aku juga. Gimana kalo kita makan ayamnya rame-rame disini? Enak kan sekalian piknik? Yeay kita piknik. Asik kita piknik. Asik kita piknik. Asik kita piknik. Ayo berani jangan berhenti kita bayi mimpi. Semua tantangan pun jadi rinyang. Kalahkan persahabatan. Hebatnya persahabatan. Oh, 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 oh. Terima kasih telah menonton!